Bukan bahwa apa-apa, kejaran antara petugas dengan sejumlah pemuda ini sempat terjadi saat petugas hendak akan memeriksa para remaja yang sedang berkumpul di halaman kantor DPD 2 Golkar Kabupaten Gorontalo yang diduga tengah melakukan pesta miras. Alhasil dari operasi, petugas berhasil mengamankan dua remaja yang mencoba untuk melarikan diri dan empat unit kendaraan roda dua yang diduga milik para remaja yang telah kabur. Tidak hanya itu, dari pengembangan di lapangan, petugas berhasil menemukan sejumlah botol miras yang diduga tengah dikonsumsi para remaja tersebut. Ya baik untuk kendaraan yang ditahan karena pada saat kami tiba itu mereka melarikan diri dan akhirnya kami untuk sementara kami amankan sampai dengan pemiliknya hadir atau datang di Polres Gorontalo. Empat unit kendaraan roda dua dan dua orang pemuda ini kemudian dibawa petugas ke kantor Mapolres Gorontalo untuk dimintai keterangan. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan